Kami disini ada dua entitas yang kamu, yaitu saya sendiri dari PPI Jepang, kemudian ada juga teman-teman dari PPI Dunia. Nah, kalau dari PPI Jepang ini sebetulnya simple saja Mas, ingin mengucapkan terima kasih karena kemarin Mas Ahaye sudah berkenan untuk hadir di acara konferensi kami, Assign 2021 kemarin. Assign keempat? Iya, Assign keempat yang lalu. Jadi, teman-teman sangat apresiasi dengan kehadiran Mas Ahaye dan beyond expectation Mas, karena luar biasa dalam. Terima kasih. Ini jadi suatu kesempatan untuk kita melakukan silaturahmi. Ini salah satu jargon yang kami lakukan silaturahmi itu adalah silaturahmi pentahelix. Tentu kita di PPI Dunia tidak mungkin bisa bekerja sendiri, kita harus bisa membangun sinergitas dengan semua elemen. Nah, inilah salah satu elemennya bersama Mas Ahaye. Tentu tokoh nasional yang nantinya juga kita bersama-sama untuk membersamai Indonesia Mas 2045. Dan tadi sudah disinggung juga kepada Mas Chandra bahwa salah satu agendanya kami juga ingin membahas, meminta support sekaligus terkait tentang rencana kami menginisiasi terkait dengan RUU Perlindungan Pelajar di luar negeri. Karena ada banyak sekali permasalahan, kemarin sudah bersama Bang Sarif ya, Komisi 1 ini tentunya juga meminta support agar bagaimana caranya itu biar bisa masuk prolegnis segera gitu. Karena memang permasalahan-permasalahan juga sudah kita inventaris dan juga naskah akademik sudah ada, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah terkait dengan rencana Kongres Mas Ahaye. Nah, ini kami akan mencoba merancang bagaimana Indonesia 2030 ke depan. Nah, ini yang akan kami rancang, arah strategisnya nanti seperti apa ya. Mungkin ini diskusi hari ini kita bisa mendapatkan gambaran dari Mas Ahaye. Bagaimana sih nanti Indonesia 2030 ini, kami baiknya itu seperti apa. Karena tentu kami membutuhkan input dari semua pakar, tokoh yang sudah mengalami lebih dulu. Nah, ini yang kami akan coba buatkan roadmap, blueprintnya Indonesia 2030 itu akan kemana sih kita. Ada banyak permasalahan. Salah satunya yang taktisnya itu adalah kami di satu tahun ini kita akan berfokus kepada recovery. Sehingga kami akan memberikan input policy, policy brief dan segala macamnya itu. Bagaimana recovery yang baik, bidang-bidang apa saja yang perlu kita benahi. Nah, ini menjadi salah satu target dari jangka terdekatnya. Saya dengan Arief yang awal menginisiasi RUU Perlindungan Pelajar. Kemudian pertama kali saya konsultasikan kepada Pak Sarif Hasan sebagai Wakil Pertua RPS, kami terus dari Komisi 1 dan RPS. Nah, memang background study-nya itu, ini kita bicara tentang mahasiswa. Oke, kami bukan bagian dari IDN, diaspora. Legal standing kita adalah mahasiswa. Kenapa? Judulnya adalah Perlindungan Pelajar. Mungkin itu akan menjadi pertanyaan. Kenapa hanya pelajar, bukan seluruh diaspora. Itu legal standing-nya karena hanya pelajar. Kemudian, kedua background study-nya adalah Perlindungan terhadap WNI itu hanya di tingkat permenlu. Belum di tingkat 6. Dan kondisi hukumnya yang terjadi adalah background-nya ketika tahun 2015 terjadi perah diamantin. Yang pada saat itu KBRI melacak hancur yang Evakuasi terhadap mahasiswa dan lain-lain ini kan menjadi dispute. Ini menjadi tanggung jawab siapa? Apakah kemudian tanggung jawab itu? Apakah kemudian menjadi tanggung jawab apa? Misalnya. Apakah kemudian menjadi tanggung jawab apa? Misalnya. Nah, kalau ini tidak diangkat ke tingkat penerbangan, kami khawatir ke depan. Kita kan preventif aja itu nih. Apabila nanti kemudian mahasiswa, kita bicara mahasiswa itu kan dengan concern ke depan. Kita sebagai akademis, kalau nanti habis evakuasi, terus kita mau kemana? Apakah kita bisa kembali? Apakah perlindungan terhadap mahasiswa ini menjadi concern, utama pemerintah? Itu kan menjadi pokok utama dasar kita berpikir. Lalu ketiga, kami berharap pemerintah di sini mungkin melakukan hitung sebagai salah satu ketua umum partai politik besar di Indonesia bisa menyebabkan kepada pemerintah pentingnya menjaga mahasiswa sebagai aset. Kita tahu bagaimana almarhum Ian Habibie sebagai ketua PP Aachen tahun 1957-1959 menjadi salah satu aset besar bangsa. Karena saya merasakan sendiri itu di Eropa. Teman-teman kita nongkrong, saya sebelum ke RPP Dunia, saya ketua PP Cepo. Ketika kita nongkrong di Eropa, teman-teman bertanya, ngapain kita ber-PPI? Ngapain kita harus kembali ke Indonesia? Buat apa? Karena pemerintah nggak berdua sama kita. Nah, itulah kemudian yang saya reformasi ketika saya menjadi Pak Pemimpin Dunia, bagaimana kita getting closer dengan pemerintah, government. Karena apapun itu, di dalam konsep public policy yang saya pelajari, kalau kita mau membuat suatu policy yang benar-benar bermanfaat buat masyarakat, setidaknya ada beberapa element. Pantai politik, policy maker, expert opinion, expert community, lalu kita bicara media dan public. Nah, ini kan nggak bisa satu persatu berkontribusi. semua harus holistik. Seperti kata Prof. Martin Bukicek, ini harus bersama-sama. Misalnya, partai politik bagaimana menyuarakan apa yang diharapkan oleh rakyat. Lalu kita sebagai expert community, bagaimana menyuarakan hasil riset teman-teman. Yang ini, kemudian kita pikirkan dalam satu periode kemarin, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Naskah Akademi ini sudah kita sampaikan, kemudian ke Komisi Satu, hanya sebagaimana konstitusi di negara kita bahwa apapun itu, tergantung pada bagaimana kekuatan politik di TPR, dan sebagaimana disampaikan Tavaro sama Mas Chandra, bagaimana kami meminta hubungan kepada Keduh, kepada Mata Demokrat Adar, dan mendorong ini masuk dalam projek mas, sehingga kemudian pemerintah memiliki satu konsep yang besar terhadap mahasiswa. Dan ini akan menjadi satu hal positif dalam pertama kali. Apabila kemudian ke depan dilebur terhadap perlindungan MI, bagi kami itu tidak masalah, karena sekali lagi legal standing kami pertama jadi perancar, dan itu banyak sekali itu. Kasus di tahun 2018, misalnya 2019, terjadinya student trafficking, istilahnya. Jadi mahasiswa yang ke Cina, dijanjikan di haasiswa, ternyata di sana dipekerjakan. Mereka bukan kuliah, tapi dipekerjakan 9-10 jam saat itu. Akhirnya kuliahnya cuma sepuluh. Padahal tujuan mereka adalah kuliah. Lalu kemudian adanya agency trafficking, yang mungkin agent-agent seperti di beberapa negara Asia, lalu kemudian yang paling banyak terjadi di Turki, misalnya, dan mereka hanya mengambil benefit dari calon mahasiswa, ternyata nyampe sana nggak disalinkan dengan baik. Ini kan menjadi salah satu polemik yang sebenarnya harapan kami sebagai mahasiswa, kalau bisa pemerintah hadir. Bahkan, terus terang itu, presiden yang baru ketemu dengan PPI kan baru lupa. SDM-nya itu tentu akan lebih kokoh lagi ketika kita membicarakan, masa depan Indonesia ini mau dibawa kemana. Karena pada akhirnya, ini adalah pekerjaan lintas generasi. Mas Chandra ingat waktu saya bicara di depan assign itu, bahwa ini adalah pekerjaan besar lintas generasi. Saya dan teman-teman di sini menjadi bagian dari itu. Tetapi kalau tidak ada komunikasi, tidak ada sinergi, rasanya kita nggak akan jauh kemana-mana. Tetap akan ada kemajuan, harusnya. Naturally akan ada kemajuan. Tetapi juga jangan take for granted. Karena seringkali, itu juga membuat kita stuck, jalani tempat, dan bahkan setback. Jadi saya senang, teman-teman tadi punya kesadaran untuk mengawal proses ini. Remember, this is political process. Jadi kalau teman-teman datang ke partai politik, bukan sesuatu yang aib, tabu, justru benar-benar dibutuhkan. Sebagai requirement. Syarat mutlak. Karena mau kita kencang bicara di media, mau kencang kita bicara di ruang-ruang publik, kita bisa orasi dan lain-lain. Tapi kalau tidak nyambung ke para policymaking circles, which is, itu adalah eksekutif dan legislatif. Dan semua digodok melalui parlemen, Senayan. Nah kalau itu nggak bisa dikomunikasikan dengan baik, rasanya itu bukan hanya depending, tapi diabaikan. Rasanya terlalu disayangkan jika pemerintah tidak melihat PPI, dibaca adalah para pelajar dan mahasiswa yang saat ini sedang mengikuti studi, apapun tingkatan dan spesialisasinya, kalau tidak dianggap sebagai aset yang luar biasa. Kita lihat ya, mengapa Amerika Serikat maju, mengapa Eropa maju, mengapa sekarang Tiongkok mengejar. karena memproduce berapa ribu, belasan ribu PhD setiap tahunnya. Itu PhD. Berarti kalau tingkatan master dan tingkatan bachelor itu jauh lebih banyak lagi. Lebih banyak. Itu semua adalah brain yang diproduce secara sistematis dan pada saatnya kembali lagi untuk membangun negerinya. Saya katakan brain, karena ada istilah brain drain. Karena stay, di situ tidak ada yang dikontribusi kembali ke negerinya. Itu juga disayangkan, karena ia tidak menambah value, hanya buat dirinya sendiri. Tetapi saya yakin PPI semangatnya kan tidak di sana. Walaupun saya juga mengatakan, bukan berarti harus secara fisik di Indonesia. Enggak. Tapi hearts and minds-nya, mau dia di Moskau, mau di mana tadi, di Kochi, di Ceko, di Idleite, maupun di tempat-tempat lain, kalau hati dan pikirannya kembali ke Indonesia, itu juga patriot. Saya selalu mengatakan di berbagai kampus itu, patriotism 2.0 atau abad 21 adalah menembus batas-batas teritori. Sehingga kalau pemerintah melihat ini sebagai aset terpenting, maka ia harus punya keberpihakan dan juga effort yang lain untuk melakukan pelindungan terhadap status maupun juga keberlangsungan hidup dan studinya mahasiswa atau pelajar di manapun. Memang ada yang mengatakan politik itu adalah tergantung apakah memiliki elektoral atau tidak. Dampak elektoralnya banyak atau enggak. Ini kadangkala menjadi keliru kita. Melihat sesuatu yang besar akhirnya disempitkan. Oh, enggak ada nilainya kok. Berapa sih jumlah PPI? Enggak mungkin menambah kenaikan elektabilitas. Benar enggak? Ini politik praktis. Tapi kalau politik kebangsaan enggak melihat itu. Dia menembus angka elektoral. Kalau menghitung elektoral memang enggak enggak comparable, mas. Terus terang. Kalau dibandingkan, ah mending enggak ngurusin yang yang menambah nilai elektabilitas yang pasti-pasti aja gitu. Ini kan belum tentu milih juga. Apa gitu kan? Ada TPS atau ada yang enggak jelas juga. Begitu kan? Mending kita tetapi harusnya pemimpin besar tidak berbicara next election tetapi next generation. Kita sering dengar itu kan? Ada Gium itu. Nah, saya mudah-mudahan menjadi bagian yang yang juga memikirkan next generation. Begitu ya. Nah, saya dan teman-teman demokrasi sedang berjuang. Mohon doanya juga supaya bisa terus membangun kapasitas diri. Teman-teman, saya yakin teman-teman sekalian paham setiap negara itu harus punya visi besar. Mau itu dibangun dalam konteks memiliki common interest bangsa karena selebihnya kita kan tidak lagi menggunakan pendekatan common enemy. Sudah usang lah sebetulnya common enemy. Walaupun katanya paling efektif untuk menyatukan bangsa gitu. Kita punya musuh bersama. Rasanya Indonesia enggak begitu deh. Harusnya kita punya common interest. Kepentingan bersama ya Indonesia maju. Kita sering menggelorakan Indonesia Mas 2045. Can we achieve that? Kita punya segala optimisme tapi juga harus benar-benar realistis. Nah tetapi segala indikator ada sebetulnya kalau kita serius benar menata sumber daya manusia. Saya sudah Alhamdulillah punya lintasan pendidikan. Saya pernah kuliah di Harvard. Pernah kuliah di tempat yang lain. Di NTU. Tetapi pada akhirnya saya melihat setelah berkeling Indonesia juga aset sekaligus tantangan terbesar Indonesia itu kualitas sumber daya manusianya. Karena segalanya kita punya sebetulnya. To be honest ya, kita harusnya merasa bersyukur benar punya negara yang begitu berlimpah sumber daya alamnya. Walaupun juga hati-hati. Suka ada kutukan terhadap negara yang berlimpah sumber dayanya. Kita rising, growing dan pada pace tersendiri nanti kalau bicara 2030 mas kembalikan ke itu. What can we do? Setelah kita mengetahui punya resources berupa 70% usia produktif bonus demografi itu. Apa yang harus kita capai? Dan apa yang harus kita siapkan? Skills seperti apa yang harus kita tanam atau kita bekali generasi muda kita ini. Mengapa? Karena jangan sampai jumlahnya besar tapi tidak relevan. Recovery pasca pandemi ini juga memang harus menjadi perhatian karena bahwa ini bencana generasi, bencana pendidikan akibat COVID ini mudah-mudahan bisa ada recovery yang cepat dan juga akhirnya seperti kita tidak mengalami generation loss itu. Jangan sampai kehilangan satu generasi gara-gara COVID. Betul. Saya menanggapi Masyanta. Terima kasih sudah mengundang saya waktu itu dan kini bisa bertemu langsung. Mudah-mudahan berkenan kemarin ya teman-teman PPI Jepang khususnya karena saya selalu punya passion itu Mas untuk berbicara langsung berapapun jumlahnya siapapun dia gitu saya ingin pokoknya saya sampaikan aja deh mudah-mudahan diterima mudah-mudahan cocok tetapi nggak boleh disimpan-simpan. Ini bukan sesuatu komoditas saya simpan nanti kalau pada saat pemilu saya nggak kayak gitu buat kampanye gitu enggak saya dari dulu bursa konsisten ini bukan sesuatu yang saya simpan buat kampanye enggak itu tapi sesuatu yang harus selalu disampaikan mengapa karena hanya dengan itu kita punya tadi frekuensi yang sama di internalisasi dengan proses dengan waktu itu kan akhirnya oh iya ya kita punya tujuan yang sama nih ternyata kita nggak salah gitu punya misi besar dan tujuan besar tadi terkait dengan yang kita perjuangkan bersama untuk perlindungan pelajar ya perlindungan pelajar saya memang mencoba untuk mengetahui juga tapi tentu saya punya aset anggota-anggota DPR RI ya terutama di komisi 10 nanti sampaikan ke Kang Dede Yusuf tau ya Kang Dede Yusuf itu salah satu pimpinan di komisi 10 kemudian Wakil Ketua sebagai Wakil Ketua dan juga tentu ada yang lain kami sendiri juga akan membantu menyampaikan ini bahkan ke bukan hanya internal partai demokrat tetapi juga ke kawan-kawan fraksi partai politik lainnya karena ini adalah produk bersama kan tidak mungkin hanya demokrat saja yang gigih begitu terkait dengan itu saya melihat memang banyak yang mungkin tidak menjadi kepentingan bagi pemerintah hari ini ya terus terang mereka atau kita semua ini kan masih sibuk bagaimana nih jangan sampai tidak bisa survive dari pandemi dan lain-lain sehingga urusan-urusan yang lain mungkin termasuk perlindungan PPI dengan tidak mengurangi rasa hormat pentingnya itu ya dianggap tidak menjadi urgensi make sense lah begitu ya tetapi tadi saya katakan jangan hanya dianggapnya tidak punya dampak elektrol yang tinggi terus tidak dibicarakan sama sekali nah ini yang kita coba bantu masuk dalam kapasitas yang kita miliki terkait dengan isu lain misalnya student trafficking ini juga memang banyak nakal-nakalnya agency ya ini kan juga sama ya terhadap buruh kita ya TKI dan lain-lain termasuk di apa di wilayah ASEAN ini kan juga sering sekali kesian mereka tidak tahu apa-apa dikerjain tiba-tiba dipekerjakan secara tidak manusiawi ini juga salah satu yang harus kita lindungi jangan sampai mereka ini sebetulnya punya potensi tapi habislah semua itu gara-gara menjadi korban penipuan dan yang terakhir terkait dengan ideologi ada urusan ideologi juga begini jadi teman-teman saya nitip aja ya bahwa seringkali kita yang punya kesempatan belajar di luar itu dicurigai sering banget sering kan benar ya kalau kita ke orientasinya ke pendidikan di barat dicurigai kita menjadi sangat kapitalistik neoliberalistik betul mas Jovan dulu pernah sesko di Beijing ya gimana Nanjing di Tiongkok jangan-jangan disangka kemudian sekarang sudah menjadi bagian dari komunis begitu kan dibawahnya si Jinping gitu kerjasama sama Ceko nah jadi timur tengah radikal jadi gak ada yang bener mau kemana kita ke Australia kalau Australia sangkanya ini itu adalah pandangan sempit yang naif dan juga jelsi tapi kita juga gak bisa defensif buktikan aja bahwa enggak kok kita ini justru menambah value saya ngobrol sama Mas Ilham Habibi tadi disebutkan Pak Habibi ya memikirkan bagi mereka yang kembali ke tanah air ya diaspora tadi itu itu mau diarahkan kemana untuk apa kalau gak ada sama sekali yang kita bisa kerjakan tidak ada proyek besar negara yang bisa menyatukan talents ini kan sayang sebetulnya ini kan sekolah ada yang beasiswa ada juga biaya sendiri apapun itu maka harus bisa kita daya gunakan itulah baru kita bisa mengatakan tadi lulusan luar negeri itu sebagai critical mass tadi dulu juga begitu kalau gak ada yang sekolah di luar negeri gak merdeka kita mungkin bener kan itu kan pemikiran dari Bung Hatta cikal bakalnya PPI-nya dari situ sebetulnya perjuangan di luar PI right kalau gak ada yang memberikan masukan-masukan yang kritis dari luar juga mungkin kita jadi kataklam temburung nah ini kita akan membuka cakrawala yang besar lagi kesimpulannya adalah kita harus meyakinkan kepada publik bahwa sumber daya manusia itu harus benar-benar kita persiapkan kita ingin 5 tahun ke depan sampai dengan 2030 itu kita melewati 2 siklus pemilu right 2024 2024 dan 2029 ingat siklus pemilu itu adalah sesuatu yang monumental yang akan menentukan perjalanan selanjutnya dengan demikian saya juga berharap teman-teman PPI juga bisa memberikan atensi terhadap perkhidratan politik di tanah air jangan disconnect ini pesan saya mas ya karena kalau disconnect ya nanti juga disconnect narasinya tapi kalau memberikan perhatian apalagi juga menggunakan haknya dengan baik kepada mereka siapapun yang dianggap pantas untuk melanjutkan perjuangan ke depan ini mudah-mudahan ya Indonesia demokrasinya semakin berkualitas Mas Ahaye ini adalah salah satu pemimpin yang cukup egaliter dan juga mampu mendengarkan aspirasi kami dan saya yakin Mas Ahaye ini mampu ketika misalkan diberikan amanah bisa saya yakin karena tadi hasil diskusinya juga memegang semua elemen salah satunya adalah elemen pemuda tentunya ini menjadi suatu harapan besar buat kami yang mewakili para pemuda Indonesia sebagai next generation hasil dari obrolan kami ini Mas Ahaye mungkin sama ya generasinya antara generasi muda gitu ya ini menjadi salah satu calon pemimpin yang sekiranya itu bisa menyuarakan suara kami calon generasi kita berbicaranya adalah bukan terkait dengan apa yang saat ini tetapi lebih cenderung kepada next generation karena pada prinsipnya adalah PPI dunia adalah merupakan suatu aset dan investasi bangsa untuk ke depan next generation kita itu seperti apa nah ini yang akan kita perjuangkan dalam bidang human capital development besar harapan nanti tetap menjadi motor penggerak sekaligus yang mampu untuk menyuarakan aspirasi semua elemen tanpa ada gap yang tertentu artinya buat kami juga sebagai generasi muda besar harapan juga akan terus mampu bersinergi ke depannya sehingga ini semua target dari cita-cita Indonesia Mas 2045 juga bisa tercapai dengan salah satunya itu dengan menciptakan generasi SDM yang unggul dan berkarakter mulia menurut saya Mas Ahai ini sosok yang cerdas kemudian juga dia fleksibel humble inklusif kemudian juga beliau sosok yang cerdas menurut saya karena dari pemaparan dalam diskusi yang kami lakukan tadi beliau mampu menjabarkan secara detail dan juga deskriptif berbagai persoalan termasuk juga solusi-solusi terkait isu-isu yang kami bahas yaitu seputar perlindungan pelajar di luar negeri kemudian juga terkait dengan visi Indonesia Mas 2045 bagaimana kita mengoptimalkan peranan pemuda ini sehingga bonus demografi ini bisa menghasilkan pembangunan yang lebih optimal bukan menjadi bencana demografi menurut saya sangat layak ya Mas Ahai untuk diberikan kesempatan dalam kepemimpinan di level nasional karena dengan adanya Mas Ahai ini kan merupakan sosok keterwakilan kami kaum pemuda dan seperti itu tetapi selanjutnya juga beliau saya pikir memiliki kapasitas yang layak untuk itu terbukti tadi dari berbagai pemahaman penjabaran yang beliau sampaikan itu menunjukkan bahwa memang beliau bukan hanya populer tetapi juga sangat memahami konteks permasalahan dan mampu memberikan solusi yang sesuai dan tepat laksana harapan saya terhadap partai demokrat teruslah melanjutkan menjaga nilai-nilai demokrasi karena kita ketahui bersama saat ini indeks demokrasi kita turun padahal sebelumnya kita menjadi negara yang leading dalam penerapan nilai-nilai demokrasi nah tentunya kami berharap melalui partai demokrat ini nilai-nilai demokrasi kita bisa kembali naik kemudian juga terus mengkawal isu-isu kerakyatan yang ada dan terus juga terkait dengan pandemi ini juga harapan kami partai demokrat yang aktif dalam membantu masyarakat itu bisa lebih dimasifkan lagi karena memang kami sudah melihat partai demokrat sangat responsif dalam membantu masyarakat kiranya bisa itu diteruskan dan juga terkait dengan kami status kami sebagai pelajar di luar negeri kami berharap mas AHY dan partai demokrat bisa lebih membantu kami dalam menggolkan rencana undang-undang perlindungan pelajar di luar negeri 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 promoting kepada